Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya Kali ini kita akan Puntingkas Membuat kue tradisional putu Nah, bahan yang Kemarin sudah dibawakan Di tas laser jam kalian Di antaranya ada tepung beras Ini gula aren Santan Dan aluminium foil Oke, mari kita lihat Cara pembuatannya Kita tuang dulu Tepung berasnya, jangan semuanya ya Sisakan kurang lebih 1.4 nya saja 1.4 lempus ini Ini kurang lebih 125 Kenapa disisakan? Nanti khawatirnya Kalau misalkan terlalu lembek Kita masih punya stok tepung untuk Membuatnya agak keras Nah, ini kita beri Satu cubit garam Satu cubit saja, sedikit saja Cuma untuk perasa Nah, satu cubit saja ya Kemudian dituang santannya Santannya Ini sudah gurih Dan sedikit asin Kenapa tadi Garamnya satu cubit saja Santannya kita pakai setengahnya saja Baik Sekarang kita akan Muleni Muleni itu apa ya Mengaduk ini dengan rata Dengan menggunakan air panas Sedikit demi sedikit saja Kita aduk Memberi airnya sedikit demi sedikit Supaya tidak terlalu encer Oh iya Saat masak Sebelum memasak Kalian harus memastikan tangan kalian bersih ya Cuci tangan Menggunakan sabun Nah Ini sebetulnya Terlalu lembek Jadi kita tambahkan Tepung Di sini Mistiti akan menggunakan tangan saja Menggunakan tangan Supaya cepat Tercampur dengan rata ya Ini tangan mistiti sudah bersih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai tercampur rata Dan hasilnya semacam ini ya Tidak terlalu kalis Nah sedikit kering Baik Sekarang kita saring dulu Dengan penyaring ya Adonan tepung ini Akan kita saring Supaya menjadi Butiran-butiran yang lebih halus Dikit-dikit saja Saringannya seperti ini Jadi dia menjadi semacam kayak Apa ya Semacam kayak Secil gula pasir itu loh Selembut gula pasir Disaring semacam ini Sudah selesai ya Ini contohnya Ini tepung berasnya Sudah kita saring semua ya Coba lihat Nah Jadi Butiran lembut Kalau kalian memiliki saringannya lebih lebar Itu akan lebih cepat Ini tadi tepung Adonan yang sudah disaring Menjadi butiran lembut Ini Kemudian kita Iris gula arennya Siap dimasukkan ke dalam Aluminium foil Isi dulu kurang lebih 1 sendok Kita beri Ini untuk tengahnya Diberi gula aren ya Ditutup kembali Tidak usah terlalu ditekan ya Cuma diratakan saja Lakukan seperti ini Hingga adonannya habis Kemudian nanti tinggal dikukus Dari kurang lebih 150 gram tepung beras tagi Kita bisa menghasilkan Kurang lebih 5 cup ya Nah ini kita kukus Kurang lebih 25 menit Nah karena Miss Siti hanya membawakan 3 aluminium foil Nanti untuk yang 2 Kalian boleh menggunakannya Dengan semacam mangkok Atau Mangkok kecil Begitu ya Mangkok sambal Kita kukus Ini tutupnya Diberi kain Supaya tidak banyak Uap yang Keluar Ya ini diberi kain ya Bisa pakai kain Apa itu ya Biasanya kayak serbet Untuk makan Tapi yang sudah dicuci Pastikan bersih Kita tunggu 25 menit Ini sudah kita kukus 25 menit ya Sudah matang Kita matikan dulu kompornya Tulang-tulang Masih panas Kita akan balik Nah Kue putunya sudah jadi Inilah kue putu Kue tradisional Di Jogja Atau di sekitar Jawa Ini sangat terkenal ya Nanti kalau sudah matang Boleh ditaburi dengan Larutan kelapa Bagi yang suka Tapi kalau misalkan Mau langsung dimakan Juga boleh Karena tadi kita sudah Ada santanya Jadi rasanya udah buruk Silahkan mencoba Di rumah Ya selamat Kalian sekarang sudah Bertambah Keterampilannya Dengan membuat Kue tradisional putu Terima kasih Karena sudah melihat Video yang di sini Tetap menjaga Kesehatan Dan kebersihan ya Jangan lupa Selalu cuci tangan Pakai nasir Dan jaga jarak Terima kasih Sampai ketemu lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai ketemu lain waktu Sampai ketemu lain waktu Sampai ketemu lain waktu Mom Sandat sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandan Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami Bersekolah dengan senang Dan senang di sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!